hai oke teman-teman semua hari ini saya buatkan tutorial cara untuk setting platina di yaitu strumikan perhatikan jadi kalau kita setting yang sini ini lebih agak besar atau melebar yang disini agak menyempit terus kita menggunakan yaitu platina merek media yang disitu baja tulen ini jadi kalau teman-teman mau disitu cara untuk settingnya seperti ini tenaganya supaya lebih kuat supaya bisa menghidupkan yaitu bur atau bisa mematikan yaitu ikan pada waktu kita strum ini sudah saya tambah untuk kekuatan dari kondensor Hai skrup ini tujuannya supaya pada waktu platina itu mengendor bisa kita putar supaya lebih kuat sekarang saya coba perhatikan hai 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 nah itu jadi di platina di ini jadi disini nanti keluar cahaya Hai ada waktu saya tekan saya hidupkan perhatikan teman-teman yang disitu hobi untuk stromikan atau strombelut disini nanti saya tunjukkan berapa full AC yang dikeluarkan oleh spool ini ini saya taruh disini kemungkinan besar sekitar 200 full AC ini saya ukur terlebih dahulu pakai avu analog jadi seberapa besar Hai yaitu AC yang dikeluarkan oleh stromikan ini yang sudah saya modifikasi menggunakan yaitu kapasitor keramik Hai perhatikan di Bajawidia supaya teman-teman tahu baik itu jadi sekitar ada 200 full AC menandakan ini sudah cukup Hai untuk dikumpulkan Hai ternyata tegangan yang dikeluarkan sangat kuat sekali sekarang saya coba menggunakan por listrik apakah por listrik ini bisa berputar Hai sebab ya saya uji coba ini menggunakan yaitu lampu sangat terang sekali sekarang saya coba menggunakan yaitu bor apakah tegangan yang dikeluarkan oleh listrik ini drop atau hilang hai 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 jadi kalau teman-teman masih disitu bingung bisa bertanya bersama saya jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman sekarang disini saya coba saya kejutkan sedikit demi sedikit seakan-akan meja ini bergetar terasa pur ini mau berputar untuk lebih jadi pastinya disini saya coba saya tekan apakah pur ini bisa berputar Hai ah jadi disini saya tekan terus-menerus saya coba berulang-ulang ternyata pur ini bisa berputar menggunakan tegangan sekitar yaitu 190 full AC untuk teman-teman semua yang mau disitu membuat setrum ikan seperti ini disini saya sudah buatkan yaitu skema baik primer maupun sekunder ini bisa dicontoh terus cara spoolnya yang pertama yaitu dengan keadaan yang posisi tegak terus yang sekunder ini setengah miring jadi bisa menggunakan yaitu kawat seperti ini sudah saya tulis ada sekitar 7 on caranya disini yaitu spoolnya ini kita yaitu lilit dengan keadaan yaitu setengah miring supaya yaitu platina yang disini tegangan yang dikeluarkan itu supaya bisa berubah-rubah bisa naik turun sehingga menjadikan yaitu tegangan full AC yang keluar dari garan ini lebih kuat dan lebih besar untuk pengaturannya pengaturannya bisa menggunakan yaitu skrup di sini untuk yaitu penekanan di platina supaya lebih kencang di situ bagaimana sih untuk yaitu kondensor yang ada di depan ini ada sekitar 7 dan kapasitor keramik jadi kesemuanya itu mendukung untuk tegangan yaitu strum ikan ini supaya lebih kuat dan lebih besar nah ini jadi ini kapasitor keramik nanti saya terangkan di sini yang tertanya untuk yaitu bagian jaring bisa ditaruh di sini di sekunder terus yang bagian primer ini menggunakan stick jadi untuk kita pada waktu mencari ikan ada yang disitu bertanya kenapa pak disitu direnggangkan baik disitu bawah maupun atas dari primer dan sekunder platinanya itu kenapa tidak disejajarkan sama disini saya terangkan bahwa arus yang dikeluarkan dari keramik ini supaya bisa yaitu besar kecil meliuk-liuk seperti halnya ikan atau disitu tegangan ini supaya lebih kuat untuk mengeluarkan yaitu tenaganya bisa menghidupkan bor terus disini ini perhatikan ini kapasitor keramik dari bekas TV yang mana disitu saya pergunakan untuk memperkuat tegangan arus di strum ikan disini saya dekatkan untuk teman-teman yang masih belajar jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya jadi kapasitor keramik ini yaitu dengan nilai 471K 400VAC terus yang satunya yaitu KC 472M semoga bermanfaat sekian terima kasih selamat menikmati